Saya lahir di keluarga yang kurang beruntung Kalau gak mau bilang miskin Jadi dari saya kecil sampai sekarang itu keluarga saya gak pernah punya rumah Tapi dalam perjalanan kenapa saya bisa kemudian kuliah Dan ada di sini itu banyak orang-orang yang bantu Kayak sengit banget waktu kelas 5 Tiba-tiba ibu kontrakan kita itu kecil Jadi kontrakan kita itu cuma ada ruang tamu, kamar, bagian belakang dapur Nah dapurnya itu masih tanah Anak-anak tidur di kamar, bapak ibu tidur di ruang tamu Kita waktu itu dalam 2 minggu disuruh pindah dari rumah itu Dan kita gak tahu mesti pindah kemana karena gak ada rumah, gak ada uang Tiba-tiba di keluarga saya dulu punya wartak Terus tiba-tiba ada ibu-ibu duduk Kita gak kenal, dia nangis, ibu saya hibur Dan 8 tahun kemudian kita tinggal di rumahnya yang besar Dua lantai, ada bathtub, ada shower, kamar utamanya itu lebih besar dari rumah kita 8 tahun gratis Dan sampai sekarang kita gak pernah ketemu orang itu lagi Disitu saya ngerasa bahwa Kita udah dikasih banyak sama Tuhan Dan kalau kita ada di posisi yang memungkinkan kita nolong orang atau ngasih orang Kita harus pakai kesempatan itu Karena mungkin kita gak bisa balas budi orang-orang yang udah nolong kita Dulu saya gak kebayang, saya bisa kuliah Tapi saya waktu itu ikut UMPTN cuman iseng Saya selalu tertantang kalau ada sesuatu Jadi waktu itu saya bilang sama ibu saya Gak apa-apa kakak ikut UMPTN Gak apa-apa kalau gak kuliah Tapi kakak cuma pengen tahu apakah kakak bisa diterima apa enggak Ternyata saya diterima di UI dan Kita bahkan gak punya uang buat beli koran gitu Jadi ada tetangga yang datang ke rumah Bawa koran bilang kalau saya diterima Disitu saya antara bahagia karena saya diterima di UI Tapi juga sedih karena ibu saya bilang Kita gak punya uang buat daftar Terus akhirnya tetangga itu menjemin kita uang Terus kayak gitu-gitu Sampai Bahkan Selalu ada orang-orang yang Yang menolong saya Kayak kalau sekarang orang-orang tanya Nia kok bisa Ngidupin anak keempat sendirian Saya juga kualitanya gak bisa Kok bisa lulus kuliah bayar sendiri Jadi sejak semester 3 saya bayar kuliah sendiri Dan saya beneran udah gak disupport orang tua Kalau saya harus jelasin saya gak tahu Tapi kemudian itu bikin saya sadar bahwa Sebenarnya Tuhan itu baik Tuhan itu mengirimkan kita orang-orang yang Untuk nolong kita gitu Dan Saya mau jadi orang yang Orang yang Orang yang dipilih untuk menolong Sebisa saya Nah ketika saya ketemu Yusana Saya melihat visi-misinya dokter Myra Nguans itu Sejalan dan saya pikir ini bisa jadi Alat saya untuk Untuk bantu gitu Yusana bantu saya Dengan Kesehatan ibu saya Ibu saya stroke, sembuh Saya pikir kalau saya bisa Kemudian juga menolong orang-orang Untuk jadi lebih sehat Apalagi kalau Menolong orang-orang Bisa Punya penghasilan dari Yusana Kenapa enggak Itu kenapa saya memutuskan Saya akan Saya akan stay di Yusana Saya akan Saya akan memakai Yusana Untuk menolong orang Sampai jumpa